Rasulullah sebelum beliau wafat, beliau di hari beliau wafat itu paginya melihat dari luar jendela atau dari dalam rumah ke luar jendela terlihat bahwa para sahabat sedang sholat dipimpin oleh Serina Abu Bakar dan beliau kemudian menangis beliau terharu, umat yang dulunya tiada, paling cuma beberapa orang bisa dihitung dengan jari jumlahnya sudah menjadi banyak apalagi kalau Rasulullah memandang kita semua saat ini tentu Rasulullah lebih girang lagi, lebih senang lagi semoga cinta kita kepada Rasulullah tidak bersyarat cinta yang tulus, cinta karena kita berterima kasih kepadanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk kolbu kita semua, mari kita bacakan Al-Fatiha Allah SWT Ya, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, ini ada watchboardnya, ada speedonya ada? ada? yaudah, tahan dulu deh Kolbu Bahasa Arab artinya Sesuatu yang berubah Satu Arti keduanya kolbu adalah Sesuatu yang elastis Apa arti elastis? Lentur Itu maknanya Berubah-rubah Elastis Apabila kolbu Mengalami suatu kerinduan sekarang Bisa jadi nanti tidak Maka mumpung sedang rindu Sampaikan lafaz-lafaz kerinduan Salawat kepada baginda Rasulullah Salawat Kadang sholat tidak khusus Di saat sholat khusus Sholat selama-lamanya Karena mungkin itu tidak terulang lagi Seumur hidup Tapi juga kolbu berarti Sesuatu yang layinah Yang halus Lembut Elastis Apabila dia Dibiarkan mengeras Dia menjadi Tidak ada rasa Dia menjadi Tidak peka Dia menjadi Tidak bisa dirubah Jadi ciri-ciri kolbu Bermasalah Dia tidak bisa Tersentuh oleh kalimah Tidak bisa Merasakan getaran-getaran Nama Allah Itu namanya kolbu yang Kosai Koswah Jadi kolbu kita ini Kalau sudah keras Mirip kayak liver keras Dia tidak bisa lagi Menyaring Tidak bisa lagi Menyaring cairan Di tubuh kita Apa yang terjadi Penyakit Penyakit batin Akan masuk Dan masuk Dan menjadi Karakter Maka hadirin Hadirat Yang menggunakan Allah Kolbu ini Sangat penting Karena Ia penting Allah Membahas Tentang kolbu Lebih dari Seratus kali Dalam Al-Quran Lebih dari berapa Kalau solat Cuma lima puluh lima kali Atau lima puluhan Allah menyebut Kata solat Ditambah dengan Solawat Mungkin tambah Tapi Kata kolbu Bisa berlipat-lipat kali Lebih banyak Daripada Solat Artinya apa Kalau kita Solat Tanpa kolbu Solatnya Tidak bermakna Zakat Zakat infak sedekah Kalau digabung Kelapan puluhan Akimus Salawat Tuzwaka Dua Beriring-iringan Sekitar Dua puluh enam Dua puluh tujuh Atau lapan Tergantung Indeksnya Cara membaca Indeksnya Lebih sering Kolbu Lebih sering Kolbu Kolbu Masih seratusan Ini Baru Cuma Dua 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 Apalagi Sudah Ada yang Paling Paling Dahsyat Allah Mengatakan Tentang Karakter Karakter Yang gampang Kita pahami Dari sifat-sifat manusia Pertama Karakter Orang Yang Beriman Orang Orang Beriman Itu Karakternya Satu Saja Disebut Nama Allah Kolbunya Bergetar Cuma Sebut Nama Allah Bapak Ibu Allah Ada Ketaran Nggak Hah Kayaknya Nggak Ya Berarti Nyebutnya Nggak Pakai Zukirah Zukirah Bahasa Arab Itu Beda Dengan Zakarah Zukirah Itu Artinya Disebut Kalau Zakarah Menyebut Beda Itu Artinya Talkin Talkin Zikirah Itu Menjadi Penting Harus Ada Guru Yang Menyebut Di depan Kita Maka Ketika Ada Yang Menyebut Itu Nama Allah Disebut Sebut Di hadapan Orang Beriman Lalu Masuklah Kalimah Itu Dalam Kolbunya Dan Kolbunya Bergetar Wajilan Kenapa Disebut Wajilat Apa Arti Wajilat Wajilat Artinya Bergetar Karena Takut Bergetar Karena Segen Bergetar Karena Merasakan Dahsyatnya Yang Punya Nama Itu Wajilat Bukan Menjilat Beda Wajilat Al Wajilah Yakni Al Khawf Al Wajilah Itu Rasa Takut Segan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Sekolah Tinggi-tinggi Umumkah Agamakah Tapi Tidak ada Sekolah Untuk Meninggikan Nama Allah Di kolbu Oleh 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 Itu Walaupun Kadang Sudah Doktor Sudah MA Sudah LC Sudah Sarjana Sudah Diploma Tapi Kalau Disebut Nama Allah Biasa Aja Kenapa Karena Sekolah Itu Cuma Untuk Akal Sedangkan Kolbu Belum Disekolahkan Oleh Karena Itu Jangan Jangan Di luar Sana Ada Sekolah Yang Bukan Sekolah Formal Tapi Dia Bergerak Untuk Mengajari Kolbu Kerkulum Tentang Kolbu Jika Kolbu Itu Disebut Sesuatu Yang Bergerak Sesuatu Yang Berubah Maka Kolbu Ini Kadang Bergerak Normal Namanya Kolbu Yang Sehat Disebut Nama Allah Dia Bergetar Gerak Geraknya Normal Tapi Kadang Kadang Kolbu Itu Disebut Nama Allah Dia Tidak Tergerak Jangan Jangan Di Dalamnya Tidak Normal Jangan Jangan Di Dalamnya Ada Penyakit Dimatiin Aja Pak Dimatiin Aja Siap Aman Ya Fokus 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 Ini lagi Ngomong Kolbu Lagi Genting Kolbu Itu Bergerak Cepat Sekali Pak Bapak Senang Saya Sekarang Bisa Benci Dalam Sesaat Bapak Benci Seseorang Bisa Senang Dalam Sesaat Begitu Cepat Gerak Di Kolbu Maka Hati-hati Bicara Kolbu Kolbu Kalau Sehat Disebut Allah Dia bergetar Tapi Kalau Tidak Dijuligai Ada Penyakit Di Dalamnya Kalau Ada Penyakit Lalu Bagaimana Caranya Kebetulan Ini Ada Bu Dokter Kalau Kita Sakit Menurut Bapak Secara Agama Wajib Merobat Sakit Fisik Wajib Kalau Sakit Kolbu Wajib Merobat Lebih Wajib Benar Kalau Sakit Kolbu Wajib Enggak Berobat Benar Nih Udah Diobatin Belum Kolbunya Solatnya Khusuk Enggak Kalau Enggak Berarti Kolbunya Ada Masalah Baca Baca Korannya Nih 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 Jangan Jangan Dilisan Kolbunya Ada Masalah Ada Saryawan Baca La Ilah Nih 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 Atau Cuma Mengikuti Tradisi Itu Sama Kayak Burung Beo Nih 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 Khasnya Apa Yang paling Enak Tempoyak Uduren Yang sudah Itu tuh Yang sudah Kematengan Itu ya Itu bahasa Halusnya Bahasa Kasarnya Yang sudah Busuk Tapi Kalau di Olah Jadi enak Oke Oke Bumbunya Apa Cabai Bawang Oke Ada 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 Orang Buat Tempoyak Tapi Tidak Pakai Bumbu Gimana Dia sebut Ini Tempoyak Loh Tempoyak Kiranya Kawan Belajar Lewat Youtube Belajar Lewat Buku Begini Cara Buat Tempoyak Kita Icit Rasanya Gak Jelas Dibilang Tempoyak Bau Duyan Busu Dibilang busuk kok ada bawang-bawangnya Kok ada asam-asamnya Kita nanya ini siapa yang buat Ternyata yang buat tidak pernah belajar kepada orang yang bisa membuat Itulah nasib orang Membicarakan agama Membicarakan ilmu kolbu Tapi tidak berguru kepada ahli kolbu Dia berkata kepada orang inilah agama Ternyata isinya tiada Itu banyak hari ini Itu banyak hari ini Ingin menikmati la ilaha illallah Tapi tidak dengan teknik dan bumbu-bumbunya Jadi bumbu la ilaha itu ada Bumbunya istighfar Penikmatnya apa? Yang bikin lezat Micin MSG Kalau kita masak itu ada masaku Apa lagi itu? Jadi iklan Itu bumbu-bumbu membuat nikmat Sama-sama tempoyak Tapi jika bumbunya berbeda Yang buat berbeda Hasilnya beda Sekarang ada dua orang Sama-sama pintar buat tempoyak Bumbunya sama Rasanya tetap beda? Tetap beda Itulah yang membuat Kenapa ada orang Tertarik dengan satu zikir sifulan Tapi tidak tertarik dengan zikir sifulan yang lain Sebab cara mengolahnya berbeda Ya Kolbu ini Ia Secara gerak Digerakkan antara jari-jari Allah Kita tidak tahu makna jari Kita serahkan maknanya kepada Allah Tapi kalau disebut jari Ini jari Bapak Ibu Gampang dipegang gak? Bisa dilempar gak? Bisa Bisa dibuang Apabila kolbu ada diantara genggaman-genggaman Allah Maka kolbu ini hanya bisa dikuasai oleh Allah Jadi kita sendiri tidak bisa menguasai kolbu Bapak ini bilang Ibu ini bilang Saya hanya senang ini Saya benci sifulan Ternyata ketemu dia kita terhentu Bisa gak begitu? Sering Dulu saya gak suka durian Tau-tau dipaksa sama orang Siapa dulu? Orang tua apa kakak saya dulu? Masukkan ke mulut Eh dicip-icip loh enak Bentuknya gak enak Tapi pas dicoba Enak Kadang-kadang begitu pak Tempoyaknya sudah enak Beda Koki gak masalah Dibuat oleh ahlinya Tapi lidah kawan Sedang saryawan Bisa gak menikmati Kalau dia mengatakan Kok gak enak Masalahnya dimana? Lidah Yang harus diaubati Yang dimasalahkan lidah atau tempoyak Tapi banyak orang menyalahkan tempoyak Dan yang masak tempoyak Ah si Buya itu Kiyai itu Ustadz itu Tidak bagus tekniknya Padahal kolbunya yang lagi masalah Ya Sering gak begitu? Sering Kita kalau belajar zikir Kalau kolbu sudah sehat Dia tinggal makan Namun kolbu ini ada selera Nih Air Airnya bersih Tapi gelasnya kotor Kita tuang air ke dalam gelas Mau minum gak? Nah ini masak teknik nih Teknik-teknik Mengenali kolbu Zikirnya sudah bagus Ulamanya Sheikhnya sudah berijazah Orangnya sehat Cuma kotor Bisa gak orang sehat kotor? Bisa Orang sehat kotor bisa Abis kena air hujan kan bisa aja kan? Mungkin dia abis Terkenang masa kecil Belum bahagia Terus main-main itu BCN-BCN itu ya Mungkin gak? Atau dia keluar dari Dari kebun Mungkin Dia sehat Tapi badannya kotor Bisa menikmati Ada makanan Tapi di bawah ke WC Bisa makan? Tuh kira-kira begitu Ilustrasinya Jijik gak? Maka Kalau kita Belajar zikir Kolbunya Dicuci dulu Dibersihkan dulu Jangan Kayak orang Mau makan Di dalam WC Pasti gak Mau makan dia Dia sehat Dia sehat Airnya bersih Orangnya udah sehat Kolbunya udah sehat Tempatnya sehat Yang menghidangkan jorok Gimana? Hilang selera Maka yang menghidangkan pun Juga harus punya adab Walaupun Dia tidak sakit Cuma jorok Coba kalau dia batuk Wah kira-kira Wah jangan-jangan corona nih Atau cara megangnya Dipegangnya begini Nih start Gimana kalau begini? Nah Maka seorang yang mengajar pun Dia punya adab Dia punya Adab Paham ilustrasi begini? Paham analog begini? Berarti Kalau ingin Memanjakan kolbu Maka yang Memanjakan kolbu Yang punya kolbu Dan kolbunya Semuanya harus seirama Jangan diajarkan Di WC Jangan diajarkan Di tengah keramaian Kecuali orang-orang Keramaian itu Sudah satu frekuensi Jadi kalau Kita jadi guru Jangan senang dulu Orang minta talpin Santai dulu Itu ujian Jangan senang dulu Orang minta ilmu ini Minta ini Tidak semua permintaan Harus diberi Tidak semua ilmu Harus diceritakan Tidak semua rahasia Dapat dibuka Banyak rahasia-rahasia Yang harus disimpan Namanya rahasia Kalau dibuka Masih rahasia gak? Kalau kita Bagi-bagi permata Di tepi jalan Dikira apa? Kaca Betul ya? Dihargai gak? Habis diambil Mungkin dilempar Sama Kalau orang Obra talkin zikir Lama-lama Dilempar Ditinggal Itu kejadiannya Zaman no Zaman Kalau orang Tidak memberikan Penghargaan Kedalam kolbunya Itu yang terjadi Maksud saya Sederhana Bapak Ibu Kolbu ini Spesial Allah Kalau ngajak Ngobrol Makhluknya Itu yang diajak Ngobrol Kolbunya Allah apabila Ingin menilai Seseorang yang dipandang Kolbunya Saya pakai Baju begini Kan paling keren Malam ini Amin Itu apakah Kolbu saya Paling keren? Belum tentu Yang Allah Pandang Kolbu Jika terbersih Sedikit saja Saya merasa Lebih alim Allah Benci Kepada saya Karena Allah Mengatakan Yang alim Cuma aku Wahai Kenapa Engkau Pakai Sifatku Itu Sifatku Sifatmu Adalah Lahir Sebagai Orang Bodoh Akulah Yang memberikan Ilmu Kepadamu Rasa Nikmat Zikir Adanya Mirip Dengan Kita Kalau makan Ini pertanyaan Bapak Ibu Kalau makan Tempo Enak Itu Ditempoyak Di lidah Di piring Atau Di orang yang Nyajiin Di lidah Oke Cuma makan Di WC Jadi gak enak Hidung Naruh Tempo Tempo Tempatnya Enak Tempatnya Bersih Orang datang Makan Makan Semua Mau gak Langsung Berdiri Kita Gak 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 Jadi Makan Maka Semua Ini Perlu Ada Tekniknya Kolbu Di dalam Al-Quran Ada Kolbu Mu'min Ada Kolbu Yang kedua Kolbu Munafib Saya Saya Setiap Hari Menuduh Diri Saya Munafib Karena Di hati Lain Di pikiran Lain Cuma Sudah Terburu Jadi Doktor Dipanggil Buya Tuan Guru Akhirnya Terpaksa Langhajar Aslinya Saya gak Berani Ngomong Kalau Hitung Diri Itu Gak Berani Ngomong Cuma Pulang Kembali Ilmukan Milik Allah Suci Milik Allah Jika Allah Maha Suci Kita Berarti Maha Ternodai Maka Dengan Itulah Saya Datang Kepada Allah Dan Saya Minta Izin Ya Allah Aku Hambamu Banyak Dosa Alim Pun Tidak Makom Tinggi Pun Tidak Tapi Orang Husnuzan Maka Dengan Ketinggian Dengan Kemulian Aku Menumpang Berharap Allah Menyertakan Kita Dalam Kemuliaannya Berharap Allah Menyertakan Kita Dalam Kealimannya Berharap Allah Menyertakan Kita Dalam Zikir Zikirnya Itu Sebenarnya Kenapa Wajib Istighfar Jadi Secara Ilmu Fikih Istighfar Itu Sunnah Tapi Secara Ilmu Istighfar Wajib Kenapa Wajib Saya Tadi Nanya Bisa Bapak Ibu Makan Piringnya Kotor Orang Gila Bisa Ya Orang Gila Perpiring Bagus Tapi Kalau Orang Waras Miskin Pun Dia Kita Hidangkan Makanan Yang Enak Tapi Piringnya Kotor Tersinggung Tersinggung Kecuali Ente Majnun En Kunta Majnunan Falab Sabih Kolbu Berpenyakit Apa Penyakit Kolbu Penyakit Kolbu Beda Dengan Penyakit Badat Kolbu Itu Penyakitnya Dimulai Dari Penyakit Iblis Yang Pertama Kali Punya Penyakit Adalah Iblis Bapak Ibu Kita Kan Bukan Iblis Kenapa Disamakan Dengan Iblis Ada Rahasianya Ruh Itu Suci Enggak Allah Tiupkan Ruh Allah Ahad Ini Allah Ahad Meniupkan Ruh Ruh Suci Enggak Suci Ya Lalu Allah Tiupkan Lewat Malaikat Ruh Kepada Badan Tapi Sebelum Masuk Ke Badan Ini Ada Jarak Disini Di saat Inilah Kemudian Disini Ada Hijab Hijab Dalamnya Bukan Main Main Tebalnya Tiada Terkira Disinilah Diuji Ruh Dia Dicelupkan Kedalam Syahwat Ini Syahwat Ternyata Syahwat Itu Berkaitan Dengan Badan Semua Yang ada Disini Berkaitan Dengan Badan Apabila Ruh Ditiup Kedalam Badan Bernamalah Dia Jiwa 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 itu Punya Kiblat Sentral Sentralnya Namanya Kol 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 Asalnya Ruh Ini Suci Tapi Dicelupkan Kedalam Syahwat Maka Syahwat Itu Terkait Dengan Badan Ketika Allah Tiupkan Kedalam Tubuh Ini Nyatu Dengan Otak Di otak Ada syahwat Keinginan Rendah Jadi Syahwat Bahasa Arab Artinya Keinginan Rendah Nyatu Dengan Mata Di mata Ada syahwat Mata Senang Lihat Yang jelek Atau Yang Cantik Yang gagah Yang indah Indah Itu Apa Ya Kalau Bagi Bang Adam Adam Alayhi Salam Indah Itu Hawa Noah Adam Namanya Orang BPR Mata Itu Diberikan Syahwat Dia Senang Melihat Yang Bening Bening Yang Indah Indah Yang Hijau Hijau Walaupun Di rumah Sudah Ada Yang Bening Yang Cantik Capek Kerja Nyari Puncak Nyari Kebun Nyari Hiburan Berarti Kurang Cukup Memandang Yang cantik Kita Perlu Yang Indah Orang Yang Sudah Tinggal Di Kampung Kampung Kampungnya Indah Dia Semua Di Kampung Itu Orangnya Rancak Cuma Kurang Seksi Maka Dia Pergi Ke Kota Ingin Mencari Yang Rancak Plus Seksi Itung Cuci Mata Pak Ya Bener Begitu Jujur Aja Gak Apa Kok Enggak Enggak Iya Ketika Ditiupkan Kedalam Badan Maka Dia Dicelupkan Kedalam Syahwat 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 Sampai Ketangan Tangan Suka Megang Sampai Keperut Suka Makan Sampai Kekamaluan Sampai Kaki Terus Semuanya Tidak Ada Kita Yang Selamat Daripada Kata Syahwat Gak Ada Mursyid Apalagi Mursyid Itu Lebih Besar Ujian Syahwat Percaya Enggak Karena Makannya Paling Enak Kalau Ada Tamu Datang Masih Makanan Paling Enak Enggak Kalau Ada Fasilitas Paling Enak Tapi Si Mursyid Ujiannya Paling Berat Paling Berat Ujiannya Mursyid Kalau Mursyid Dosa Dosanya Lebih Besar Tapi Kalau Mursyid Ahli Ma'rifat Dia Tahu Cara Pulang Kepada Allah Subhanahu Disitu Si Mursyid Paham Bahwa Jadi Mursyid Bukan Berarti Jadi Orang Suci Jadi Mursyid Berarti Tahu Cara Mensucikan Diri Itu Yang Beda Mursyid Dengan Bullshit Beda Beda Tipis Ketika Tubuh Membalut Ruh Maka Tubuh Punya Energi Energi Nafsiah Atau Jiwa Yang Membuat Dia Masih Terhubung Dengan Ruh Ini Itu Kolbunya Karena Ini Adalah Hemusan Allah Allah Memandang Dari Ruh Ini Kemana Dipandangnya Kepada Kolbu Jadi Dekat Gak Antara Ruh Dengan Kolbu Dekat Sekali Karena Kolbu Itu Ada Karena Ruh Jika Allah Menurunkan Ilmu Lewat Ini Itu Namanya Laduni Tapi Kalau Bapak Ibu Belajar Si Badan Ini diajak Belajar Belajar Seseorang Cari Guru Kalau Dapat Ilmu Namanya Futuh Apa Namanya Apa Arti Futuh Terbuka Supaya Mengenal Allah Tapi Kalau Ruh Gurunya Langsung Allah Ahad Disebut Laduni Itulah Itulah Ilmunya Nabi Maka Saya Sering Nanya Jibril Itu Gurunya Nabi Muhammad Atau Muridnya Nabi Muhammad Banyak Orang Salah Disitu Keliru Dikira Jibril Itu Adalah Gurunya Nabi Muhammad Padahal Jibril Itu Dapat Energi Dan Dipasangkan Kepadanya Jubah Jubah Pemimpin Malaikat Setelah Dia Bersalawat Ke Nabi Muhammad Nabi Muhammad Belum Lahir Sebagai Bin Abdullah Tapi Muhammad Sudah Ada Belum Ruh Pertama Yang Allah Tiupkan Namanya Terima kasih Ahad Ini Allah Ahad Kul Allah Meniupkan Wahyu Ruh Pertama Hambusan Pertama Allah Itu Namanya Mirip-mirip Ma'ahad Tapi Ditambah Dikit Mim Ahmad Jadi Jadi Apa Apa Beda Antara Ruh Pertama Dengan Ahad Mim Saat Allah Menghembuskan Hembusannya Itu Berbunyi Ahmad Bernama Ahmad Pangkatnya Disebut Ruhullah Apa Arti Ruhullah Hembusan Allah Coba Coba Menghembus Pak Fuh Gitu Hembusan Kita Kita Enggak Atau Beda Coba Ambil Misalnya Plastik Kita Pindah Pindah Kedalam Enggak Paham Ini Yang Tidak Dipahami Oleh Kelompok Kebatinan Yang Kegeeran Jadi Tuhan Jadi Allah Paham Ini Ilmu Awalnya Benar Di Dalam Diri Kita Ada Hembusan Allah Betul Tapi Hembusan Bukan Allah Ahmad Laysa Bi Ahad Ahmad Itu Ya Ahmad Hembusan Ya Hembusan Cuma Kawan Sudah GR Jadi Allah Zat Aku Zat Allah Sifat Aku Sifat Allah Namaku Nama Allah Fi'il Ku Fi'il Allah Tapi Kalau lapar Makan Nasi Juga Kalau Lagi Uyeng Minta Kawin Berarti Belum Masa Allah Lapar Ya Masa Allah Minta Kawin Kan Allah Ini Tidak Perlu Sahibah Sahibah Itu Artinya Pasangan Allah Itu Tidak Perlu Anak Bini Ini Teguran Keras Bagi Yang Berzikir Berkalam Bermakrifat Dengan Marifat Iblis Awalnya Sudah Benar Bahwa Di Dalam Diri Kita Ada Tiupan Allah Betul Bapak Ibu Tapi Di Dalam Diri Kita Bukan Ahmad Di Dalam Diri Kita Adalah Pecahan Pecahannya Percikan Percikannya Ahmad Ini Tetiupannya Allah Pandang Ahmad Maka Memancarlah Dari Ahmad Itu Cahaya Memancar Cahaya Cahaya Itu Bahasa Arabnya Nur Apa Nur Nurnya Bernama Muhammad Muhammad Itu Berarti Nur Beda 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 Dengan Ruh Ahmad Itu Pangkatnya Apa Tadi Ruh Allah Ini Kalau Tidak Nyatat Ilang Catat Kalau Punya Catatan Kalau Kalau Nggak Tar Pulang Catat Ya Mesti Bisa Ingat Buka Youtube Antum Cerdas Juga Anil Gaptek Juga Lupa Kalau Ada Youtube Ahmad Ini Apa Pangkatnya Ruh Dan Dia Satu Dari Ruh Inilah Kemudian Menyebar Nur Nur Ini Kemudian Kita Sebut Nur Muhammad Dari Ruh Itulah Kemudian Terpercik Hambusan Hambusan Kecil Itulah Jadinya Kita Maka Kita Ini Bersumber Dari Ahmad Maka Ahmad Ini Ada Sebutannya Biar Faham Kalau Kita Keluar Dari Perut Seseorang Yang Mengeluarkan Namanya Apa Ibu 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 Beneran Itu Istilah Ahmad Ini Disebut Dengan Umul Umul Ruh Atau Umul Arwah Ibunya Ruh Bukan Berarti Dia Melahirkan Bukan Ini Istilah Aja Bahwa Ruh Bersumber Dari Ah Bukan Dari Ahad Jangan GR Jangan GR Dulu Kawan Dari Di 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 So Terlalu Nafsu Mau Jadi Fana Dan Bako Dalam Allah Subhanahu Wata'ala Belum Masih Jauh Perjalanannya Ini Perjalanan Yang disebut Inna Lillahi Wa Inna Ilahi Jadi Berpulang Kepada Allah Harus Paham Ini Inilah Yang Ada Di Kolbu Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Maka Saidina Isha Punya Ayah Nggak Secara Fisika Punya Ayah Tapi Kalau Ruh Sudah Terpercik Kedalam Perut Saidatuna Maryam Dia Pasti Jadi Walaupun Nggak Ada Ayah Itu Metodologisnya Kenapa Ada Anak Tanpa Ayah Nabi Adam Ada Ayah Nggak Ada Ibu Nggak Tapi Adam Yang Ini Ada Ayah Ada Ibunya Orang Betawi Tagadai Di Pekan Baru Di Pegadaian Dekat Dekat Aneh Dibuli Terus Percikan Ruh Ahmad Itu Yang Intinya Setelah Allah Genggam Saat Beberapa Bagian Bagian Tanah Lalu Allah Pindahkan Salah Satu Bagian Daripada Inti Ahmad Yang disebut Nur Muhammad Kepada Tanah Tadi Fuh Jadilah Dia Adam Apa 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 yang Dibaca Paham 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 Jarak Jauh Jauh Udah Jam Segini Jam Berapa Setengah Sebelas Karena Ruh Ini Tidak ada Harinya Dia Hari Dia Cuma Satu Aku Tambah Kenal Allah Titik Bagi Dia Itu Mau Jauh Mau Dekat Mau Tidur Tidur Bagi Dia Yang penting Dia Kenal Allah Subhanahu Wata'ala Bagi Ruh Itu Malam Adalah Tidak Kenal Allah Bagi Ruh Itu Siang Adalah Saat Mengenal Allah Subhanahu Wata'ala Nah Ini Dia Barulah Kita Terpancar Dari Sini Semua Oleh Karena Itu Tadi Sayyiduna Isa Dia Mengenal Ibu Hakikinya Bukan Sayyidatuna Maryam Ibu Hakikinya Siapa Ahmad Maka Dia Mengatakan Aku Mengabarkan Kepada Kalian Mubashirun Dengan Apa Aku Mengabarkan Birasuli Ya'ti Mimba Dismuhu Ahmad Akan Datang Seorang Bernama Ahmad Jadi Nabi Isa Itu Tidak Menyebut Nama Muhammad Karena Dia Tau Dia Langsung Dari Ahmad Itulah Yang Diakui Oleh Kubas Atau Kufas Ibn Asyam Engkau Yang Lebih Tua Dari Rasulullah Atau Rasulullah Lebih Tua Dari Engkau Jawaban Beli Apa Kufas Ini Waktu Abraha Masuk Bawa Gajah Ke Mekah Dia Lihat Berarti Dia Udah Jadi Anak Anak Nabi Muhammad Baru Lahir Tahun Gajah Tuaan Mana Ibnu Ash Ibnu Asyam Tapi Ketika Ibnu Asyam Ditanya Ente Lebih Tua Kamu Lebih Tua Engkau Lebih Besar Atau Rasulullah Apa Jawaban Beliau Kalau Lebih Tua Lebih Tua Rasul Tapi Kalau Lahir Duluan Anak Bingung Gak Lebih Tua Tua Rasulullah Tapi Kalau Lahir Tuan Aku Berarti Ibnu Asyam Kufas Atau Kubas Ibnu Asyam Paham Ilmu Yang Namanya Umur Ruh Umur Daripada Ruh Bahwa Ruh Ini Kadang Ada Yang Lebih Tua Ada Yang Lebih Muda Ruh Yang Lebih Tua Ruh Yang Faham Maka Siapa Yang Ditakdirkan Faham Malam Ini Ruh Sudah Ditakdirkan Dewasa Tapi Kalau Buya Ini Ngomong Apa Berarti Anda Belum Cukup Umur Wahai Ruh Selamat Belajar Lagi Nah Dari Sinilah Kemudian Muncul Alam Semesta Alam Kita Di Alam Ini Tapi Sebelum Sampai Ke Alam Nur Muhammad Ini Ini Ada Pancaran Nurnya Berapa Banyak Pancaran Itu Jumlahnya Ada Sekitar 124 Ribu Jadi Pancarannya Satu Dua Tiga Empat Kalau Dihitung 124 Ribu Ini Di Alam Nur Ini Di Alam Nur Ketika Nur Itu Ditiupkan Bersama Ruh Jadi Nur Itu Adalah Wadahnya Ruh Ruh Itu Dibawa Kalau kita Tiup Udara Udara Kita Ruh Balonnya Itu Nur Paham Ya Kalau Balonnya Warna Merah Kelihatan Hebusannya Warna Merah Kalau Dia Warna Hitam Dikira Orang Warna Hitam Kayak gitu Saja Modelnya Apabila 124 Ribu Ini Dia Muncul Di Dunia Dia Menjadi Nabi Atau Wali Oleh Karenanya Jumlah Nabi Berapa 25 Itu Yang Ditulis Di Quran Yang Wajib Diketahui Berapa Jumlahnya Itulah Sejarah Jadi Apa yang Terjadi Di dunia Sekarang Bukanlah Kejadian Yang Terjadi Semata Mata Kebetulan Dia Semuanya Mengulang Yang Terjadi Di sana Kalau Ruh Kita Dulu Itu Jadi Ketika Ini Ruh Terpancar Maka Dia Berkeliling Jadi Tadi Nur Ini Berkeliling Mirip Dengan Tawafnya Manusia Tawaf Di Kaabah Ini Kaabah Anggap aja Ini benar Kita Tawaf Ke kiri Atau ke kanan Berapa Kali Berapa Kali Tujuh Kali Kaabahnya Fisik Itu Dia Di Mekah Kaabahnya Jiwa Adalah Kolbu Kaabahnya Kolbu Adalah Fuad Kaabahnya Fuad Bernama Lub Kaabahnya Lub Bernama Sir Kaabahnya Sir Disitulah Ilmu Mengenai Ruh Ahmad Silakan Silakan Pusing Jadi dulu Ini Muter Ada yang Dia Jauh Tiba-tiba Dia mendekat Maka Lahir Di dunia Dia Lahir Sebagai Orang Kafir Terus Mu'alaf Ada yang Lahir Sebagai Muslim Tiba-tiba Keluar Dari Barisan Berarti Dia Besok Lahirnya Murtad Itu Sejarah Orang Murtad Secara Ilmu Hakikat Orang-orang Yang Disini Yang Dekat Yang Bisa Menyentuh Kaabah Kaabah Rohani Yang Bernama Ahmad Ini Ahmad Namanya Ya Jika Nur Kita Ruh Kita Dulu Sempat Memeluk Mencium Kaabah Bernama Ahmad Maka Lahir Dua Aja Jadi Habaib Atau Jadi Ulama Udah Aja Ustaz Saya bukan Habib Bukan Ulama Terus Gimana Emang Antum Bisa Protes Kok Gak Lahir Sebagai Habib Bisa Gak Kan Gak Bisa Kenapa Saya Bisa Ngerti Baca Kitab Antum Gak Bisa Ngerti Ya Itulah Takdir Bro Itulah Takdir Muna Gak Juga Begitu Itu Mulang Mulang Aja Yang Sudah Haji Omroh Kalau Kita Tambah Dekat Ke Kaabah Muternya Tambah Cepat Atau Tambah Lama Jadi Orang Yang Muter Disini Dia Baru Separuh Kita Udah Selesai Tujuh Kalau Kita Disitu Semakin Mendekat Kepada Sumbernya Semakin Cepat Semakin Asik Lelah Pun Tidak Terasa Jadi Perputarannya Panjang Lama Hitungannya Puluhan Ribu Bukin Puluhan Juta Tahun Kalau Dihitung Di Dunia Jadilah Kita Sekarang Jadi Kalau Ada Orang Sekarang Dia Menyesalkan Dirinya Bunuh Diri Itu Orang Gak Faham Itu Kalau Dia Muncul Disini Itu Anugrah Besar Pasang Alaram Tadi Katanya Jam Sebelas Tau Tau Dirubah Nasih Mansuh Padahal Jarang Pegang Handphone Yang penting Bagi saya Alaram Kalau Bapak Ibu Untuk Apa Komunikasi Waduh Canggih Ada Handphone To Allah Boleh Di Hapus Pak Silahkan Berkah Antum Bagus Aneh Minum dulu Paling enak Ini kan Nemat Antum Gak Minum Yang minum Ruh Apa Jiwa Mulut Gak Enak Dilihatin Apalagi Ntar Ada Kumis Tentu Bismillah Allah Sedang Mantap Yang Begini Gak ada Di Jakarta Ni Kayaknya Harus Dibungkus Banyak Yang Buat Abang Aneh Jadi kita Yang Yang ada Yang ada Ini Kalau ada Nur Muhammad Yang asli Di dalam Bukan bayangan Nur Bukan Pantulan Nur Pasti Mencari Ilmu Tentang Ini Maka Saya Berhusnuzon Yang hadir Ini Di dalamnya Ada Percikan Nur Amin Alhamdulillah Apa Kata Nabi Allah Maja'alni Nur Ya Allah Jadikan Aku Adalah Nur Padahal Beliau Memang Sudah Nur Ibu Rasulullah Mengatakan Ketika Engkau Lahir Muhammad Aku Melihat Nur Jadi Nabi Muhammad Lahir Mohon maaf Ibu Dokter Percaya Pengkak Waktu Lahir Aminah Tidak Melihat Darah Yang Dia Lihat Cahaya Ada Gak Mahful Begitu Ya Ada Maka Saya Sering Nanya Nabi Muhammad Nama Nabi Isa Nabi Muhammad Dan Nabi Isa Muliaan Mana Nabi Muhammad Lebih Mulia Atau Nabi Isa Nabi Isa Punya Ibu Siapa Maryam M Nabi Muhammad Punya Ibu Namanya Aminah Nabi Isa Dimanjakan Ibunya Karena Ibunya Mengandung Nabi Isa Gimana Cara Allah Memanjakannya Ini Mohon maaf Pak Mirhalim Kalau Bu dokter Dulu Lagi Ngidam Dicariin Hujan Dicariin Di Ujung Negeri Dicariin Maryam Sayyidatuna Maryam Lagi Ngidam Ngidam Buah Apel Ngidam Buah Anggur Suami Tidak Punya Yang tanggung jawab Siapa Maka Allah Utuslah Jibril Jibril Ambil Buah-buah Surga Terbaik Berikan Kepada Kekasihku Maryam Dia Sedang Mengandung Kekasihku Isa Maka Ketika Sayyidatuna Zakaria Masuk Kemihrab Kekamarnya Maryam Deheran Belum Hamil Apalagi Setelah Hamil Belum Hamil Dia mau Apa Dikasih Disiapin Biar rahimnya Bersih Biar rahimnya Tercipta Terbuat Tersusun Dari Nutrisi Nutrisi Surga Ditanya Nabi Zakaria Wahai Anakku Kira-kira Begitu Anak ponakan Maksudnya Dari mana Engkau memperoleh Buah-buah ini Apa Jawabannya Dari Sisi Allah Subhanahu Wata'ala Maksudnya Dari Sorga Jika Sayyidatuna Maryam Dimanjakan Allah Disiapkan Untuk Mengemban Untuk Menyimpan Di perutnya Nabi Isa Apalagi Setelah Hamil Kira-kira Allah Mungkin Tidak Memperlakukan Lebih sempurna Kepada Aminah Mungkin Itu wajib Kalau versi Saya Wajib Muliaan Nabi Isa Atau Nabi Muhammad Beneran Ya Kalau Nabi Isa Dipersiapkan Ibunya Dengan Makanan Makanan Surga Kira-kira Aminah Gimana Lebih Dahsyat Lagi Lebih Dahsyat Lagi Itu Maksud Saya Cuma Riwayat Riwayat Memang Banyak Yang Kemudian Tidak Terekap Dalam Kitab-kitab Hadis Hanya Direkap Oleh Sebagian Ulama Sirah Sirah Nabawiyyah Tapi Lumayan Itu Membantu Malam Pertama Mariam Aminah Aminah Hamil Langsung Didatangi oleh Sayyidina Jibril Apa kata Jibril Wahai Aminah Yang Engkau Kandung Itu Bukan Isa Nabi Bani Israel Bukan Musa Bukan Ismail Yang Engkau Kandung Itu Adalah Muhammad Sayyidul Alamin Sayyidul Ambiya Wal Mursalin Penghulu Alam Semesta Penghulu Para Nabi Penghulu Para Rasul Berarti Aminah Sebelum Nabi Lahir Udah Percaya Belum Jadi Yang pertama Beri Iman Itu Dengan Kenabian Rasul Nabi Muhammad Itu Adalah Aminah Bukan Khadijah Bukan Abu Talib Bukan Abu Bakar Bukan Yang pertama Siapa Aminah Cuma Ada orang Kurang Ngajar Hari Mereka Bilang Apa Orang Tua Nabi Masuk Berdasarkan Beberapa Hadis Hadis Yang Yang Bisa Dikritisi Pemahamannya Oke Nabi Isa Dipersiapkan Tubuhnya Oleh Allah Masuk Kedalam Rahim Yang Mana Pemilik Rahim Mariam Memakan Buah Buah Surga Itulah Sebabnya Nabi Isa Tubuhnya Kuat Hanya Nabi Isa Yang Diizinkan Allah Nanti Bunuh Dajjal Kenapa Dia Yang Kuat Tapi Di Atas Dia Ada Mahdi Al Mahdi Itu Pewaris Langsung Nabi Muhammad Jadi Nabi Isa Kalau Lihat Mahdi Yang Kelihatan Nabi Muhammad Zirnya Itu Wah Ini Nabi Muhammad Tapi kok Mukanya Beda Dikit Ya Cuma Dilihat Nasabnya Masih Nasab Nabi Muhammad Terlihat Nama Dia Itu Nur Ahmad Nur Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Itulah Itulah Rahasianya Kenapa Saya Tulis Muhammad Di Atas Isanya Di Bawah Al Mahdi Itu Nanti Pewaris Ditaruh Pewaris Di Kiri Aja Mahdi Al Mahdi Walaupun Dia Bukan Seorang Nabi Tapi Dia Mewarisi Nabi Pemimpin Para Nabi Gimana Kira Makanya Nabi Isya Tetap Jadi Makmum Nabi Muhammad Sudah Tidak Kelihatan Al Mahdi Ada Nanti Yang Jadi Makmum Tetap Nabi Isya Yang Jadi Imam Tetap Al Mahdi Karena Dia Pewaris Mutlak Nabi Muhammad Sallallahu Sallallahu Pewaris Mutlak Jika Nabi Muhammad Ada Pewaris Al Mahdi Nabi Tadi Ada Berapa Jumlahnya 124 Ri Di Akhir Zaman Inilah Yang Akan Berjuang Namanya Wali Jumlahnya Berapa Yang Besar Besar 124 Ribu Selebihnya Pasukan Tim Hore Lumayan Tim Hore Ya Jangan Jangan Dibayangkan 104 Ribu Itu Doktor Belum Tentu Ada Yang Doktor Ada Yang Enggak Jangan Dibayangkan Itu Mursyid Belum Tentu Ada Yang Mursyid Ada Yang Tidak Jadi Jangan Kecil hati Dulu Siapa Tahu Di Antara Kita Ini Ada Yang Pewaris 124 Ribu Apa Gata Nabi Al Ulama 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 Itu Mengenal Allah Karena Itulah Mereka Dianggap Pewaris Nabi Nabi Yang Kenal Allah Jadi Yang Diwarisi Bukan Gelar Doktor Nabi Bisa Baca Kitab Kuning Kitab Kuning Belum Ada Di Zaman Nabi Belum 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 Apa Udah Ada Kalau Udah Ada Berarti Bukan Nabi Muhammad Jadi Siapa Yang Bisa Baca Kitab Kuning Disini Jangan GR Dulu Antum Belum Tentu Pewaris Nabi Muhammad Nabi Muhammad Ummi Tapi Ummi Itu Ada Maknanya Yang Bersifat Induk Kalau Secara Harfiah Ummi Bisa Berarti Tidak Bisa Tulis Baca Ya Tapi Secara Arti Lain Apa Induk Sumber Jadi Kalau Saya Punya Terjemahan Lain An Nabi Al Ummi Nabi Yang Merupakan Induk Semua Nabi Nabi Karena Beliulah Nabi 104.000 Ada Al Mahdi Pewaris Nabi Muhammad Isa Pasti Ada Pewarisnya Mengusaha Pasti Ada Pewarisnya Dengan Itulah Cara Mereka Berjuang Di Akhir Zaman Karena Tidak Mungkin Ada Kelahiran Kembali Namanya Reinkarnasi Yang Ada Cuma Waris Siapa Tahu Di Antara Kita Ada Yang Jadi Pewaris Amin Amin Rabbal Al Amin Terus Apa lagi Apa Kaitannya Dengan Kolbu Itu kan Pertanyaannya Tadi Ilmu Ini Bukan Lagi Ilmu Kolbu Tapi Sudah Ilmu Ruh Sumber Ma'rifatnya Kolbu Kolbu Itu Dia punya Ma'rifat Dua Ajar Dari Allah Pasti Lewat Ruh Dari Selain Allah Pasti Lewat Akal Dan Panca Indra Baca Kitab Lewat Panca Indra Baca Maka Belum Tentu Orang Yang Baca Kitab Jadi Orang Alim Siapa Tahu Jadi Sombong Ya Bener Ada Nggak Ketemu Orang Baca Kitab Sombong Banyak Salah Satu Yang Berdepan Astagfirullah Kalau Ada Sombong Antum Suombong Ada Iri Nggak Kalau Iri Berarti Kolbu Berpenyakit Cuma Ada Yang Napsu Jadi Wali Jadi Wali Wali Itu Adalah Poros Poin Yang Allah Tatap Di Bumi Jika Dulu Nabi Adalah Kulubul Alamin Jantungnya Kolbunya Alam Meninggal Para Nabi 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 Sudah Wafat Belum Wafat Bener Fisiknya Terus Ilmunya Dipindahin Ke Siapa Dipindahin Ke Wali Selama Masih Ada Wali Di Muka Bumi Allah Masih Menatap Ditatap Bumi Ini Dengan Baik Jika Yang Punya Kolbu Kewali Ini Mati Barulah Allah Kiamatkan Semua Yang Di Muka Bumi Jadi Apa Yang Harus Diisi Dalam Kolbu Tidak Cukup Dengan Zikir Tapi Harus Mengenal Siapa Yang Dizikirkan Maka Orang Yang Kenal Siapa Yang Dia Zikirkan Sekali Dia Sebut Namanya Itu Sama Dengan 70.000 Kali Orang Tidak Mengenal Namanya Berzikir Makanya Wali-wali Itu Santai Udah Gak Banyak Suluk Dia Tapi Kan Kita Belum Sepaham Belum Setingkat Mereka Yaudah Kita Suluk Aja Dulu Rai Allah Aja Dulu Zikir Aja Dulu Siapa Tahu Nanti Diangkat Allah Tapi Teman-teman Sahabat Yang Makan Allah Kalau Cuma Mengandalkan Zikir 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 Saya Udah Berkali-kali Katakan Iblis Dulu Pangkatnya Azazil Telah Berzikir 80.000 Tahun Di Surga Jadi Wali Enggak Enggak Kasaf Enggak Dia Bisa Melihat Surga Tapi Dia Tidak Bisa Menatap Aras Nabi Adam Baru Dicipta Masih Bau Ingus Anak Ingusan Baru Kemarin Sore Masuk Surga Tapi Di Dalam Kolbu Nabi Adam Ada Nur Muhammad Maka Nur Itu Kalau Ada Nur Bisa Lihat Sesuatu Nggak Nah Inilah Yang Disebut Nur Orang Kalau Ada Nur Di Kolbunya Dia Bisa Menatap Ada Objek Kebenaran Dimanapun Ada Iblis 80.000 Tahun Berzikir Tapi Zikirnya Zikir Zulmaniyah Dia Zikir Kolbunya Belum Dibersihkan Dia Zikir Sombong Dibiarkan Dia Zikir Marah Sosok Sucinya Terus Dirawat Apa Yang Terjadi Tambah Zikir Tambah Sombong Tambah Ilmu Tambah Songong Kalau Sudah Sombong Lalu Ada Orang Selain Dia Diberikan Posisi Yang Tinggi Iri Nggak Maka Kalau Orang Kerja Di Kantor Dia Temannya Naik Pangkat Dia Nggak Naik Temannya Dapat Jebatan Dia Tidak Dia Ngomong Apa Saya Kan Lebih Banyak Kerja Di Kantor Ini Kenapa Bukan Saya Dia Akan Ngomong Pinteran Aku Kali Kenapa Dia Yang Naik Begitulah Terus Berarti Di Dalamnya Bukan Nur Muhammad Tapi Nar Azazil Dua Aja Manusia Itu Kolbunya Nur Muhammad Atau Kolbunya Nar Azazil Azazil Siapa Nama Nama Kecil Dari Iblis Gimana Kira-kira Yang suka Nyolot Terus Tau Nyolot Marah Bulu Kayak Api Nyala Terus Itu Nar Di Dalamnya Ya Maka Kalau Kajian Nama Yang Punya Nar Azazil Panas Kepala Kita Tapi Kalau Ngaji Dengan Yang Punya Nur Muhammad Kepala Boleh Panas Tapi Kolbu Ruh Girang Ada Getaran Getaran Indah Di Dalam Getaran Getaran Kerinduan Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Wali Itu Kolbunya Alam Kolbunya Wali Tatapannya Allah Ruh Wali Adalah Percikan Dari Hembusan Hembusannya Allah Maka Jika Si Wali Ini Punya Kolbu Dia Kenal Siapa Yang Dia Sebut Sama Seperti Yang Dikatakan Dalam Hadis Ini Penutup Kajian Kita Apa Kata Nabi Tidurnya Orang Yang Alim Lebih Bagus Lebih Afdor Daripada Ibadah Orang Yang Jahil Ada Orang Alim Arif Main Main Aja Tapi Dia Kenal Siapa Yang Mencipta Alam Kenal Itu Dimulai Dari Kenal Nama Semakin Banyak Nama Yang Dikenal Semakin Tinggi Ma'rifat Kalau Cuma Nama Alif Lam Lam Ha Itu Baru Satu Ma'rifat Allah Harus Kenal Lagi Ar-Rahman Harus Kenal Lagi Ar-Rahim Harus Kenal Miminal 99 Baru Namanya Ma'rifat As Asma Baru Satu Nama Diajarin Guru Udah Merasa Alim Aja Belum Masih Jauh Ada Lagi Nama Di Dalam Nama Nama Di Balik Nama Ibarat Manusia Ini baru Manusia Belum Allah Bang Bang Adam Bang Adam Disini Namanya Bang Adam Di Tempat Kerja Manager Di Rumah Abi Atau Babi Abi Bab Abah Ma'af Bang Semoga Kamu Sakit Hati Bang Nanti Aku Obati Bang Karena Dia orang Betawi Masa kecil Panggil Tong Bukan Tong Sampah Bukan Tong Dulu Dia suka Besilat Dipanggil Jawara Jawara Lidah Pinter Ngomong Lidah Dia organisasi Pangkatnya Tinggi Dipanggil Ketua Banyak Nama Nggak Kalau Saya Kenal Semua Sudut Itu Berarti Saya Kenal Dengan Orang Namanya Adam Kalau Baru Tahu Namanya Adam Berarti Pengenalannya Baru Satu Arah Paham Analohnya Jadi Bapak Ibu Ilmu Yang kita Dapat Sekarang Baru Sedikit Dari Yang Sedikit Tidak Kamu Diberikan Ilmu Itu Keculi Sedikit Dengan Sedikit Itulah Kita Datang Kepada Allah Kalau Allah Terima Dia Jadi Banyak Ya Maka Bapak Ibu Yang Makan Allah Saya Yang Jahil Ini Saya Yang Banyak Dosa Ini Meminta Kepada Allah Supaya Allah Ampuni Dosa Saya Dan Kita Semua Saya Yang Jahil Ini Yang Tidak Punya Ilmu Ini Meminta Kepada Allah Semoga Semua Yang Hadir Allah Jadikan Arif Bila Kenal Kepada Allah Tidak Kenal Sekarang Semoga Kenal Sesaat Sebelum Wafat Tidak Kenal Sesaat Sebelum Wafat Semoga Dari Syafaat Di saat Ditanya Oleh Mungkar Dan Nakir Enggak Juga Dapat Syafaat Ma'rifat Di sana Semoga Allah Berikan Syafaat Saat Dibangkitkan Enggak Juga Semoga Dapat Syafaat Ketika Dihisap Ketika Ditimbang Enggak Juga Semoga Allah Kasih Syafaat Ketika Jalan Melintasi Sirat Al-Mus Taqim As-Sirat Allahumma Amin Ya Rabbal Amin Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Oke Antum ya Nanyanya Pakai adab ya Kalau gak saya Gak jawab Yang nguji-nguji Keluar Serius Saya ngomong Kes Kontan Nguji-nguji Keluar Atau Atum Dikeluarkan Dari Nur Jangan takut Gitu dong Itu Canda Mana ada Orang yang datang Jawab segini Nguji-nguji Orang datang Jawab segini Memang pengen Mencari Tafadol Assalamualaikum 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 Saya izin Yang saya tanyakan Pertama Kenapa Allah Tunjuk manusia Sebalik halifah Di muka Betul Kalau kita Taat kepada Allah Yang kedua Yang kedua Itu masalah ruh Ketika ruh meninggalkan jiwa Ketika ruh ini berangkat menghadap Allah Apakah ruh itu nanti Masih bersedih melihat Yang ditinggalkan Contoh Misal Suami meninggal Ruhnya apakah nanti melihat anak istrinya Apakah dia masih bersedih melihat yang ditinggal Kemudian yang ketiga Borongnya ibu ya Cukup dua dulu Gak bisa jawab ntar Bukan monyet Kair, tanah Semuanya nolak Semuanya nolak Mereka mengatakan ya Allah kami tidak mengerti Kami tidak punya ilmu ya Allah Bahkan kepada malaikat Tapi malaikat masih ngerasa Beberapa kali sok pinter Tapi soknya malaikat itu bukan sok Soknya malaikat itu apa adanya Dia memang begitu orangnya Dia memang begitu orangnya SOP Malaikat itu gak ada nama bahasa basi Saya memang gak bisa bahasa Arab Padahal baca kitabnya jago Bisa bahasa Inggris kak Bisa dikit-dikit Padahal keren Ya Orang kita kan gitu Kalau di barat gak begitu Nah mirip-mirip begitulah Bilang iya-iya Tidak-tidak Bisa-bisa Tidak-bisa Tidak-bisa Malaikat begitu Dalam Malbaqarah Ayat 30, 31, 32, 33 Terus sampai setelahnya Terjadi dialog Kalau faham ini Faham rahasianya Orang banyak baca ayat ini Tapi tidak faham rahasianya Jadi ada dialog Antara Allah dan Malaikat Alam Malakut sana Alam Malakut Nah ini boleh dihapus lagi Ini ntar tunjukin Ada seterata alam Boleh dihapus Ngantung gak Pak? Enggak Serius Ntar jadi tukang hapus di surga ya Nah Hapus whiteboard Jadi asisten kita ntar Amin GR aja bisa masuk surga Amin Dialog Di alam mana? Ini kita alam nih Namanya alam Nasud Na Nasud Bahasa Arabnya gini Nasud Nas Manusia Disebut juga dengan alam Nyata Ini alam ini nih Alam kita Coba Dipegang mukanya Ada gak? Ayo pegang lagi yang pasti dong Bener Itu alam apa tuh? Alam nyata Bahasa ininya? Nasud Di atas alam ini Ini ada Ada alam kepala Ada alam kepala swan disini Ada alam namanya Malakut Malakut Kata malak Berarti Malaikat Alam malaikat Mala Ikat Ini alamnya Allah Berbicara kepada Yang di alam Yang di alam Malakut Alam malakut Inilah yang disebut Yang berkaitan dengan langit Pertama Sampai Pertengahan langit Langit keempat Kali Lima Apa kata Allah? Wahai para malaikat Aku mengumumkan Akan memilih di muka bumi Seorang khalifah Dalam kurung Dari Manusia Apa kata Malaikat 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 ngomong apa? Dia protes Tapi ini Protesnya protes Lugu Jadi malaikat itu lugu SOP Kata malaikat Ya Rab Apakah engkau Tega Menjadikan di muka bumi Khalifah Pengurus di muka bumi Orang-orang yang suka Membunuh Dan merusak Ini rumah kan bagus nih Bagus kan? Benar Ini tembok dari mana nih? Dari pasir Pasirnya dari mana? Dari sungai Atau dari gunung Gunungnya diurupin dari sini Bagi manusia disebut Pembangunan Bagi malaikat disebut Penghancuran Paham Semen Gresik Itu udah gak ada Gak ada gunung Gunung disono itu Semua gunung pasir Udah gak ada gunungnya Bukit-bukit itu udah gak ada Saya kan punya Teman hidup Orang deket sana Ya Itu udah gak ada Udah pindah ke tuban Di tuban masih banyak Bukit-bukit Itu yang jadi bahan Semen Gresik Bukit kapur Bagi manusia Disebut apa? Pembangunan Tapi bagi Malaikat disebut Perusahaan Kita Tadi makan Sob ya Sob apa itu? Kambing Langsung makan Kambingnya Atau disembleh dulu? Ini ada orang Pinter ngomong Di samping saya Soalnya nih Mana ada orang nih? Oh lagi Tidur kali ya Jadi dia bilang Gak boleh makan Kambing Bahaya Yang boleh makan Daging Kambing Kalau makan Kambing Jadinya gawat Belum makan Kambing Jenggot saya udah mirip Seket Oh jenggot Antum lebih dahsat Bro Adam Belum punya Antum belum balik Untuk kita makan Kita sembelih dulu Tertumpahlah Darah Bagi Malaikat Ya Allah Apakah engkau Tega Menjadikan Pengurus Di muka bumi Yang akan Bunuh-bunuhin Hewan Bahkan Kalau perlu Mereka Bunuhin Orang yang Punya Hewan Ini kan Lagi rame Politik Indonesia Lagi rame Ngungkip Yang masalah Lama Masa-masa Zaman-zaman Presiden Sebelumnya Ternyata Banyak Saksi-saksi Dia mati Gak jelas Ada Kasus Korupsi Saksi-saksi Kuncinya Mati Gak jelas Tiba-tiba Mati Jadi Kalau perlu Manusia itu Untuk bertahan Hidup Gak hanya Nyembelih Kambing Kalau perlu Yang punya Kambing Disembelih Begitu Cara manusia Bertahan Hidup Disebut Bertahan Hidup Kalau ada Buaya Dibunuh Manusia Namanya Perburuan Ya Tapi Kalau ada Anak Kecil Dimakan Amabu Buaya Namanya Apa Memangsa Suka-suka Kita Buat istilah Jadi Manusia Ini Menang Di istilah Benar Kalau Bapak Ibu Makan Ayam Gak Makan Ikan Gak Kalau Ada Orang Dimakan Ikan Gimana Kita Beritanya Gede Tapi Ada Gak Berita Bro Adam Diberitakan Memangsa Ikan Mujair Ada Gak Gak Ada Kita Kalau Panen Kita Sabet Disabit Rumputnya Ilalangnya Padinya Dipotong Diambil Bagi Kita Panen Bagi Malaikat Ini Merusak Sudah Jelas Kuning-kuning Bagus Dipotong Ini Beda Perspektif Lalu Malaikat Ngomong Apa Kata Malaikat Disini Kita Tahu Karakter Alam Malakut Adalah Karakter Zikir Wirid Wiridan Zikiran Mulu Soleh Alam Malakut Ini Suka Zikir Maka Semua Zikir Tarekat Yang Ada Lafaz Itu Diambil Rata-rata Dari Alam Malakut Jadi Kita Baca Subhanallah Itu Amal Yang Disini Jadi Nabi Kalau Naik Turun Pasti Bawa Lafaz Zikir Ada Zikir Yang Dipakai Oleh Malekat Pembawa Rezeki Ada Caranya Mau Diajarin Wah Tangkup Khawatirnya Tidak Mantap Kalau Antum Yang Baca Kurang Yakin Soalnya Nabi Turun Dari Alam Malakut Turun Nabi Cerita Ada Malaikat Fulan Namanya Zikirnya Adalah Subhanallah Bihan Subhanallah Subhanallah Adil Izzati Wali Jabarud Ada Lagi Zikirnya Pakai Takbir Allahu Akbar Kabira Subhanallah Wa Krataw Asila Macem-macem Itu Nabi Pas turun Diramulah Menjadi Amalan Sholat Kata Malekat Malekat Ini Gak Makan Gak Minum Gak Bosan Jadi Malekat Mirip Kayak Anak Anak Kecil Yang Gigih Ada Ada Punya Anak Kan Dia Kalau Pengen Misalnya Pengen Pengen Apa Misalnya Pengen Jajan Jajan Coklat Dia Zikir Coklat 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 Umi Coklat Abi Coklat Sejam Juga Bisa dibaca Nah Itu Karakter Malakut Itu Diulang Dan Gak Pernah Bosan Lah Yamal Tidak Pernah Bosan Maka Kalau Ada Di antara Kita Rajin Zikir 5.000 11.000 70.000 Berarti Karakter Malekatnya Sudah Muncul Tapi Biasanya Karakter Malekatnya Ada Songong Songong Dikit Hati-hati Apa Kata Dia Ya Allah Kenapa Bukan Kami Kami Ahli Zikir Kami Sudah Puluhan Juta Tahun Berzikir Itu Adam Al-Lama Kata Kerja Berlalu Allah Telah Mengajarkan Sayyidina Adam Al-Asma Semua Nama-nama Mulai Dari Nama-nama Awal Pangkal Bumi Sampai Ujung Langit Semuanya Nabi Adam Mengerti Malekat Tahunya Cuma Zikir Maka Mohon Maaf Ada Ahli Zikir Kurang Cerdas Itu Maksudnya Ada Ahli Fikir Kurang Zikir Ada Ada Yang Seimbang Fikir Nya Adalah Zikir Zikir Nya Adalah Fikir Nah Itu Yang Kamil Mukamil Kira-kira Gimana Nih Kenapa Malekat Gak Dapet Coba Bisa Gak Lihat Masjid Surau Pesantren Rajin Baca Kitab Rajin Zikir Tapi WC Jorok Pernah Gak Lihat Pernah Lihat Berarti Dia Kebanyakan Zikir Kurang Fikir Kebanyakan Wirit Orang Kalau Wirtis Sibuk 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 Tidak Ngurusin Alam Kalau Malekat Yang Nanti Jadi Khalifah Di Gua Bumi Ada Pertengkaran Di luar Sana Dia Zikir Sibuk Dia Tidak Urus Tapi Kalau Manusia Ada Orang Tengkar Dia Islah Gitu Kalau Malekat Ada Orang Misalnya Nebang Pohon Langsung Dihajar Tapi Kalau Manusia Ditanya Dulu Kenapa Mau Buat rumah Di sini Kalau ada Transaksinya Beda Caranya Malekat 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 Ini Rajin Secara Ritual Maka Orang Soleh Secara Ritual Belum Tentu Dapat Memimpin Gerakan Gerakan Sosial Adam Itu Diajar Allah Nama 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 Ini Masalahnya Ini Nama Penyelesaiannya Ini Kekurangannya Ini Nama Untuk Menyempurnakannya Nabi Adam Jadi Nabi Adam Itu Yang pertama Diajar oleh Allah Itulah Sebabnya Kenapa Manusia Yang Dijadikan Khalifah Jadi Paham Ya Terus Yang kedua Tadi apa Kayaknya Pertanyaannya Antum dong Udah habis Waktu ini Yang kedua Apa tadi Meninggal Mau Coba Mati dulu Biar ngerasain Gak usah Jauh Jauh Nih Coba Lihat Kita Ninggalin rumah Di rumah Lagi susah Sedih gak Kita naik Bus Kita naik Pesawat Tapi Di rumah Kita Orang Lagi susah Sedih gak Ngeletnya Sedih Kenapa Dulu Lagu-lagu Melantau Itu sedih-sedih Semua Bener gak Merantau Rata-rata Kalau di Basah kampung Pulanglah Udah Saya gak Apal Karena dulu Zaman-zaman Itu Mengharamkan Lagu Jadi Sampai Sekarang Gak Bisa Nyanyi Cuma Bisa Mendengarkan Kalau Salawat Kalau gak Ngelet Tekst Saya gak Bisa Nyanyi Kalau Saya Lihat Tekst Baru Bisa Ngikutin Tadi Para Penasyid Kita Itu Saya Lihat Baru Bisa Kalau gak Gerti Karena Udah Keblok Dulu Pernah Mengharamkan Musik Alhamdulillah Ketemu Orang-orang Yang Ahli Dalam Ilmunya Saya Kemudian Bisa Memperbaiki Sedikit Tapi Gak Bisa Lama Gak Bisa Walaupun Dulu Pernah Bernasyid Tapi Sebelumnya Pernah Mengharamkan Ketika Ruh Berpisah Dari Badan Itu Mirip Orang Meninggalkan Kampungnya Atau Satu Negeri Itu Permisalan Pertama Yang Kedua Orang Kalau Meninggalkan Badannya Itu Mirip Mirip Kayak Orang Bangun Tapi Di Negeri Yang Dia Gak Tahu Negeri Mana Ada Ada Juga Yang Begitu Jadi Orang Mati Itu Kayak Orang Bangun Tidur Pas Bangun Dia Bingung Lah Handphone Ku Mana Ya Antun Begitu Enggak Bangun Tidur Nyari Handphone Ya Tintar Kalau Mati Nyari Handphone Dibentak Memalikan Mukaran Akhir Nyari Handphone Disini Lihat Ini Gua Siapa Gak Wakti Tintar Biasain Bangun Tidur Nyebut Nama Allah Dulu Apa Bacaan Bangun Tidur Itu Bahasa Arab Baca Aja Allah 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 Alhamdulillah Terima Kasih Baru Kita Nyari Handphone Ya Nyari Siapa Di Samping Pasangan Ya Salam Taruh Kalau Mati Bangun Di Alam Sono Kita Nyari Bini Gu Lakiku Tidak Ada Jadi Jangan Bergantung Ke Mahluk Gantung Kepada Allah Gampang Dikalamkan Juga Gampang Kalau Faham Bahwa ini Bukan urusan Otak Ini urusan Kolbu Di kolbu Itu bisa Selesai Semua Ya Beres Ya Jadi Bisa Nangis Ngaruh Bisa Bisa Nangis Ruhnya Pergi Ya Allah Anakku Masih Kecil Kecil Ya Allah Nanti Allah Bilang Udah Tenang Yang Kasih Rezeki Aku Selesai Kalau Kenal Allah Kalau Enggak Dia Pergi Nangis Maka Rumah Jadi Tegang Nangis Itu Orang Beberapa Orang Kadang-kadang Ditunjukkan Oleh Allah Jadi Biasain Kalau Tidur Gak Mikirin Yang Negatif Cukup Berpikir Positif Gak Usah Pikirin Besok Makan Apa Besok Kerja Apa Jalanin Ya Allah Aku Mau Tidur Nasibku Esok Aku Serahkan Kepada Engkau Tidur Baru Tidur Nyenyak Tidur Nggak Nyenyak Itu Kalau Banyak Pikiran Ya Cukup Udah Cukup Tambuh Udah Satu lagi Ada yang Dari Ibu Ibu Nggak Ada Dari Ibu Ibu Cukup Alhamdulillah Kita tutup Pake Salawat Yang Merdu Ibu 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 Ibu